Hai selamat datang di ada-ada aja seru iiii pemirsa lihat Ayo ting-ting penampilannya berubah banget ya ini tadi lagi sang dikerliin sama ibu rambutnya ya udah dikerliin cantik ya cantik ya cantik-cantik gini aww cantik-cantik kok belum laku juga sih yaudah jahat banget gitu juga ganteng-ganteng belum laku gimana kalau kita barang aja sale midnight sale ya tapi lihat gak sih hari ini ada berbeda dari penampilan kita karena kita mengenakan pita merah ini ya pita merah itu artinya masak orientasi siswa sekolah beda lagi Kak bukan itu depan dulu jadi ini ya karena hari ini tanggal berapa coba 1 Desember merupakan hari AIDS dunia Oh iya 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 jadi kita harus lebih aware lagi kita cari tahu lebih banyak lagi karena yang penting itu adalah menjauhi penyakitnya betul kan orangnya betul mencegah semua penyakitnya ya setuju banget nah kira-kira seperti apa ya kalau misalnya kita mungkin tidak terbayang gitu ada diantara keluarga teman atau kerabat dekat kita yang mungkin terkenal penyakit ini tapi sekarang kita akan hadirkan seseorang yang luar biasa sekali perjuangannya sebagai seorang pasien yang punya HIV juga tetap semangat ya tetap semangat langsung kita undang aja Vivi untuk bergabung bersama kita di selamat menikmati sebagainya kamu boleh memilih buah dulu kau mau makan apa Vi anggur jeruk pisang jangan makan pisang kalau lagi hujan-hujan hahaha hari sakit terut oh iya betul anggur aja boleh silahkan ini biar sehat dong nah ya Fi satu hal nih kesehatannya sekarang baik-baik aja ya Alhamdulillah ya baik-baik aja sehat minum dulu minum dulu orang baru datang disuruh makan buah biar enak ngobrolnya doang kita tamu datang kasih duit ini penonton tuh datang kasih duit sehat banget sejak kapan sebenarnya tahu bahwa Vivi terjangkit AIDS saya terinfeksi HIV sudah 12 tahun sejak 12 tahun jadi udah tahu dari 12 tahun dari tahun 2002 2002 maaf kalau boleh kita tahu ini kenapa waktu itu ya apa ya kebetulan suami saya seorang pecandu pemakaian narkoba dan saya taunya justru dari anak saya bukan dari suami saya dari anak Bagaimana bisa gimana cerita nggak awalnya memang eh saya kawin sama seorang pecandu tetapi saya tidak tahu dia terinfeksi HIV dari awal pacaran memang saya bicara tentang status HIV nya tetapi memang suami tidak tidak berterus terang kepada saya bahwa dia seorang HIV ya dari anak kemudian terus akhirnya saya supaya suami saya tidak memakai narkoba lagi dan tidak fokus terhadap pemakaian jarum suntiknya akhirnya saya inisiatif untuk mempunyai anak Oh punya anak setelah itu pada saat punya anak itu baru Vivi tahu jadi kalau ingat awal-awal lagi di kebelakang apa ya justru apa sih mengingatkan dari awal perjuangan aku seorang ibu menghadapi situasi sudah terinfeksi HIV sampai anak saya kena tapi perjuangan nggak sampai disitu saya sebagai ibu saya menunjukkan bahwa saya harus bisa salah satunya adalah saya fokus terhadap kesehatan anak saya pada saat anak saya masuk rumah sakit dan selama 6 minggu dirawat dan ada perbaikan ada perbaikan dan dokter saya memutuskan untuk saya berobat anak saya pada saat itu saya sudah bro saya sudah dia sudah dirawat pada saat itu kondisi sudah cukup membaik dan dia masuk pengobatan sampai akhirnya saya drop mas saya drop saya masuk di rumah sakit waktu itu cipta saya hampir selama 6 minggu dirawat di sana dan kondisinya jelek banget ya yang pada saat itu bisa membuat Vivi bertahan apa ya karena anak karena anak-anak karena anak saya sembuh sembuh-sembuh secara hilang HIV tidak tetapi anak saya mulai angsur-angsur membaik pulih gemuk setelah pengobatan dan dokter menganjurkan supaya saya tetap fokus di anak dan pengobatan akhirnya saya mau punya motivasi Oh ternyata kalau HD obatin walaupun sampai sekarang belum ada obatnya tetapi kalau kita minum air V nya bukan sebenarnya menghambat jumlah virusnya betul tetap bisa bikin sehat Nah saya lihat anak saya mulai dari situ saya lihatin perkembangannya sampai saya punya motivasi anak saya saja bisa sehat kenapa saya tidak akhirnya saya berdua berobat dan sampai sekarang kami alhamdulillah kalau boleh tahu sekarang anak umur berapa umur 12 mbak 12 tahun dan sekarang masih dirawat maksudnya masih masih tetap dalam pengobatan ya walaupun memang nggak ditemuin belum kita belum tahu obatnya seperti apa tapi kan yang namanya usaha ikhtiar harus tetap di jalanin ya betul sekali Nah ketika kita bicara soal HIV AIDS terkadang masih ada stigma yang salah nih di masyarakat pandangan-pandangan yang negatif pada orang-orang yang memiliki HIV AIDS ini mendapatkan perlakuan kayak gitu nggak ya kalau masalah stigma pastilah sampai sekarang awal saya aktif di di dunia itu setelah memang saya terinfeksi HIV dengan anak saya 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 berharap bahwa sebenarnya stigma itu itu memang dia akhir 2015 ini nanti di akhir 2015 ini sudah tidak ada ternyata memang memang masih ada gitu fungsi KPA sendiri bekerja sudah semaksimal mungkin tetapi memang stigmanya itu masih ada saya nggak tahu kenapa HIV itu selalu dikategorikan penyakit yang menular tetapi kalau sebenarnya kalau kita lihat penyakit HIV itu tidak gampang menular menular ketika memang si HIV ini ada bibinya tetapi kalau dia sebenarnya hanya HIV itu penularannya jauh tidak bisa tidak bisa lebih lebih gampang justru lebih gampang itu hepatitis C Oh iya dan bahkan ada beberapa yang mungkin nggak tahu sebenarnya bagaimana sih menularnya ya ada yang beranggapan apa kok bisa menjauhi kayak aduh jangan salaman ah jangan minum dari gelas yang sama misalnya padahal kan tidak tertular melalui cara-cara itu ya tidaklah kalau misalkan si si odanya ini kan disebut dengan orang HIV kalau odanya sendiri memang kayak aku misalkan dari 12 tahun itu tidak ada terpapar tibi saya satu minum dengan Mas Indra atau mbak nggak akan tertular karena memang saya akan lebih tahu karena gini kalau Oda itu kan sebenarnya kalau orang sudah aktif di LSM dia tidak akan dia kalau dia punya tibi dia nggak akan pernah minum bareng dia tahu bahwa oh dia menjaga bahwa saya punya tibi tetapi saya 12 tahun bekerja di LSM 12 tahun menjadi Oda saya aktif diri bagi aktivis gitu dan saya saya paham gitu Oh penularannya cuman melalui tibinya tetapi HIVnya tidak dan itu kalau kita tahu juga ya jadi jarum suntik tuh sering sekali ya kejadian biasanya pada mereka yang menggunakan tokoba gitu atau seks bebas yang tidak menggunakan kondom gitu ya Oke nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi dan kalau tadi TV bilang nih masalah anak itu memang kalau udah ngomongin anak tuh rasanya aduh gitu ya rasanya sedih sekali Ayu juga pasti gitu ya Nah kita akan kedatangan seorang teman kita yang concern sekali dengan anak-anak di Indonesia jangan kemana-mana tetap di ada-ada aja kembali lagi di ada-ada aja kita masih bersama tamu kita ya Indra ya masih bersama dengan Vivi ya Vivi ini luar biasa sekali perjuangan hidupnya ya maksudnya gokil semangatnya luar biasa iya doang maksudnya mungkin nggak tahu ya saya sih nggak bisa ngebayangin gitu kadang-kadang kan kita mikirnya ketika mendapatkan cobaan berupa penyakit terus langsung drop sementara Vivi memilih untuk bergabung di LSM ngasih inspirasi untuk orang banyak ya kan hingga sekarang ini sehat menjalani kehidupan buat anak itu yang terpenting dan anak ya kalau ngomongin masalah anak emang nih seperti yang kita lihat di Viti tadi tayangan tadi gitu anak-anak tuh penting sekali untuk kita perhatikan baik-baik banget lagi sebagai papa dari ibu dari bilkis merah raja eh nah gitu kalau gue ngomong terus ya he 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 kita ketemu dia sama seorang penyanyi yang sangat concern sekali dengan anak-anak dan langsung aja kita sambut kehadiran Rian de Masul si kuning apa-apa ada hidup adalah kan bukan tetap jalan di hidup ini melakukan yang terbaik selamatkan anak-anak kita kita itu terpenting sekali tapi sebelumnya boleh kita bilang disini Rian ini semakin lama semakin matang dewasa semakin cakep gitu ya setelah jadi bapak lu serius gua Alhamdulillah bener begini nih dulu agak-agak bonjek kurang matanya ketutupan matanya ketutupan oke tapi kalau kita ngomongin masalah tadi yang kita saksikan tuh tayangan tadi ini apa sih sebenernya safe out children ini safe out children ada gerakan dimana kita disini ingin menyorahkan kita harus semakin peduli dengan anak-anak Indonesia sekarang karena telah banyak tayangan-tayangan di televisi ada kekerasan terhadap anak-anak seksual terhadap anak-anak dan belum lama ada-ada aku dapat berita ada tujuh anak SD yang terjangkit HIV karena telah mendapatkan kekerasan seksual dari seorang laki-laki yang ternyata dia mengidap HIV gitu jadi disini aku sebagai sekarang sudah udah jadi orang tua udah udah punya anak disini aku jadi lebih apa ya lebih waspada waspada karena jujur aja nggak bisa tidur dengan dengan adanya hal-hal seperti itu gitu anakku gimana nih nanti harus dan disini apa aku sebagai orang tua harus punya tahun jawab yang besar untuk mendidik anakku dengan tontonan yang sesuai juga dengan umurnya dengan lagu-lagu yang pas dengan dengan umurnya juga dengan usianya ya semoga gerakan kemarin di tanggal 20 November karena memperingati hari anak universal bisa menyandarkan masyarakat bahwa sangat penting kita sebagai orang tua harus bener-bener menjaga anak kita menyayangi anak kita karena menghargai anak-anak kita karena dengan kita menghargai anak-anak kita satu saat orang tua juga akan dihargai oleh anaknya sejak kapan sih sebenarnya dengan concern masalah anak-anak ini biasanya kan ada triggernya nih ya sesuatu yang bikin Oke ini kayaknya saatnya untuk bergerak kalau Rian sendiri kapan sejak punya anak karena waktu itu pas aku lagi main-main sama anakku gitu kan aku aku bingung lagunya lagu apa yang pas buat buat anakku ya gitu sekarang enggak ada lagu-lagu aku harus ada harus abang tukang baksa nah akhirnya jaman dulu jadi harus dengerin lagu-lagu misalnya pelangi-pelangi judi-judi dan kamu makannya apa bener ya tapi sekarang ini jalan sekali ya jadi sekarang banyak anak-anak yang dewasa sejak dini bener-bener apa ya mau nggak mau kalau anak-anak kan sebenarnya dia merekam apa yang dia lihat apa yang dia dengar kan jadi sebenarnya tanggung jawabnya justru ke orangtua orang tua yang disalahin tapi orangtuanya harus bener-bener apa ya harus tanggung jawab untuk ya dengerin anak-anak yang lagu-lagu yang pas terus iya tayangan-tayangan juga harus yang benar kalau di sekolah gitu ya kan kita kadang suka nggak bisa ngontrol gitu kalau mereka lagi main sama temen-temennya juga karena apalagi anak SD sekarang laganya udah pada kayak tengil-tengil banget kan aduh bukan lagi itu bisa dimulai dari dari di dalam rumah sih kalau kita menindiknya baik terus kita mengarahkan juga baik mudah-mudahan saat dia bersosialisasi di luar dia tahu dia juga akan bersikap baik dan terhindar dari di apa dibully sama temen-temennya temennya ya kayak temenku dan ceritanya anaknya nih masih prike maksudnya pasti TK tanyanya sakitnya tuh di dalam itu karena selingkuh ditanya dong selingkuh itu apa dek nggak tahu gitu orang tuanya harusnya saat ada lagu yang tidak di TV ya adalah gue yang pas apa yang nggak pas dengan usianya dia harusnya harus dikasih tinggal iya tahu bener jangan gitu tengok kalau ada lagu kayak ini nih with socialita DVD jadid ini nggak tahu kenapa kalau setiap dia masuk ya otomatis langsung saya bangun berike penyeksa tapi cantik banget loh misosialita hari ini lihat tuh ada apa misosialita nanti bentar Pak ngelihat Bapak ini mukanya adem gitu ya selamat dulu oh jangan lupa ya kan belum baca kan belum baca oke Pak seperti biasanya misosialita akan mengkorek-korek nih fakta dari Pak Rian Dermasif ayo dipakai ayo 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 atau dikenal sebagai Rian Jemasif lahir di Yogyakarta 17 november 1985 Oke salah yang benar-benar tahun yang salah memiliki koleksi piringan hitam di rumahnya dan dia ini karena sangat takut sekali sama waria benar kalau waria nggak takut sih orang-orang waktu itu warianya cerita kok ketemu varian media lari disini kita sudah kehadiran orang-orang sangat luar biasa sekali dan kita masih ngomongin soal anak-anak nih bagaimana caranya kita bisa menyelamatkan anak-anak kita dari hal-hal yang buruk di sekitar lingkungannya Nah kalau ngomongin masalah anak-anak ada satu orang yang beneran deh ini dari saya masih kecil sampai sekarang nggak berubah wajahnya sampai saya punya anak masih itu masih konsen sama urusan anak-anak ya apa sih dia jangan kemana-mana tetap di ada-ada aja baru bersama saya Indra Erlambang dan Ayu Ting Ting yang makin lama makin cantik tapi bentar udah nonton belum tuh filmnya dia satu orang baru ini bagus banget Ayu harus nonton ya usaha-usaha nih ini berarti minta tolong nih untuk ditemani nonton ayo Ivan Gunawan ajakin 724 yang main ada Dian Sastro ada juga lupaan tadi seru banget bagus banget di Twitter lagi rame tuh semua orang ngomongin katanya lucu dan menyenangkan filmnya pokoknya komedian dan biasanya Dian Sastro kalau main katanya serius gitu cuma kalau disini dia mainnya gokel gokel banget tau nggak sih asik 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 tapi sekarang kita berhenti lagi sama temen-temen kita disini ke tangan-tangan dong yang dimasukin sama Vivi ya ngomongin masalah anak-anak ini sebenernya memang penting sekali karena mereka adalah masa depan bangsa Indonesia Iya dong generasi penerus bangsa Vivi pun juga mengalami sendiri ya ketika anak ini kan bener-bener sesuatu yang harus diperjuangkan banget gitu harapannya Vivi sendiri buat anaknya sekarang apa untuk anaknya Vivi ya harapannya sih yang pastinya saya ingin menyokonglahkan setinggi-tingginya walaupun punya status HIV betul karena kan kalau kita punya status HIV bukan berarti dia tidak bisa bisa menjadi orang yang hebat ya gitu karena memang kan kalau orang beranggapan bahwa anak yang satu HIV itu bisanya hanya di rumah nggak usah di sekolah ya kan intinya kalau disekolahkan mendapatkan stigma di sekolah ya kalau sekolah setinggi-tingginya pasti orang menjadolah itu cuman HIV doang gitu kan yang pastinya saya sih berharap bahwa walaupun sudah HIV tapi tetapi saya pengen anak saya tetap mendapatkan kehidupan yang lain yang lain yang kita inginkan nah kalau bicara soal anak-anak ada satu figur di Indonesia ini ya yang sangat konsen sekali masalah anak-anak aku nggak seba sebenernya sama dia ya N wanna sekarang masih dipanggil kak gue dan panggil Om- intellectual Masa Masa Seto Bisa Macer lagi Gara-gara Si Komo lewat Macer lagi Macer lagi Gara-gara Si Komo lewat Ampun Weee Si Komo Masa Seto disini boleh kak Vivi bergabung disana sama Ayu Boleh disini Ayu sama kita Apa kabar si Komo Weleh 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 kak Seto Untuk pertama ini saya pertanyaannya pribadi banget ini Resep awet buddhanya apa kak Seto Hidup sehat Ya selalu penuh rasa syukur Selalu tersenyum Dan Olahraga tiap pagi Lihat kak Seto Tukanya hidup tuh adem banget gitu ya Kayak gak pernah punya masyarakat gitu pak Gak kayak ngeliat bapak kayaknya aduh pusing banget pala saya Makasih banyak ya Oke kita ngomongin masalah tadi ini nih Parental control movement disini kita lihat ya Save our children Kak Seto sebenernya saat ini seperti apa sih kondisi anak-anak di Indonesia secara keseluruhan ya Ya kalau memang boleh dikatakan jujur memang masih terperangkap dalam berbagai tindak kekerasan Masih banyak ya Sebagai contoh begini Data dari Komnas anak Dari KPAI maupun dari Kementerian Pemberdayaan Perkuan dan Perlindungan Anak Itu satu tahun kekerasan terhadap anak hanya sekitar 2.500 2.600 di bawah 3.000 Nah pada waktu saya bertemu dengan Apa Aktivis Perlindungan Anak dari Inggris Beliau mengatakan di Inggris yang jumlah penduduknya sekitar 65 juta saja Itu setiap tahun ada 300.000 kekerasan terhadap anak Karena apa? Karena mereka berani melapor Nah mereka menduga di Indonesia ini Seperti fenomena gunung es gitu Jadi yang dilapor itu hanya di pucuknya saja Iya Jauh di bawah sana di pelosok-pelosok dari Moesabang sampai Moroge itu penuh kekerasan yang tidak berani diungkap Apalagi kekerasan seksual ini sering Apa ya? Dia anggap aib Dia memalukan keluarga Dan sebagainya kadang-kadang pelakunya adalah orang-orang terdekat juga Kadang kakek, paman, atau tetangga dan sebagainya Nah ini kadang-kadang tidak terungkap ke permukaan Nah ini yang harus berani dibedah bersama-sama Dan salah satunya adalah memberdaikan para orang tua Menjadi orang tua yang profesional Yang juga mendidik anak dengan kekuatan cinta Bukan dengan cinta pada kekuatan atau kekerasan Ayo, kamu udah merasa belum sebagai orang tua yang profesional di Bilkis? Kalau profesional sih belum ya Karena saya tidak sepenuhnya menjaga Bilkis di rumah Karena saya juga harus bekerja gitu Jadi ya semuanya untungnya saya masih punya orang tua yang selalu care dan peduli sama Bilkis Jadi setiap saya pergi mereka 24 jam pasti selalu bantu saya untuk menjaga Bilkis Jadi saya lebih merasa aman dibandingkan saya ada babysitter gitu Atau mungkin sama orang lain saya nggak bisa gitu Tadi pernah membentak nggak? Enggak, nggak pernah Sayang banget saya kasih atas Membentak jangan, menjewet jangan Bahkan tindakan seperti membentak, menjewer Misalnya masuk ke gudang dihukum seperti itu Itu nggak baik ya Masuk kekerasan terhadap anak ya Kalau dengan kekuatan cinta kenapa tidak dengan cara yang lebih sabar, ramah begitu Kalau Rian ke anak gimana misalnya? Ya seperti kata Kak Seto waktu itu Kalau misalnya namanya capek kadang kita suka dilampiaskin ke anak kadang-kadang Kalau bisa kalau marah jangan marah Tapi misalnya dinyanyiin aja gitu Kalau sudah tidur Ralia cepat tidur Ya iya bapaknya penyanyi enak banget suaranya ya Anaknya nurut Kalau gue ntar ke anak gue Nah cepat tidur Dibangun bapak Bapak diam Diam bapak Nggak mungkin gitu Nggak mungkin gitu lah anak kecil gimana sih bapak Cuma ngomongin masalah lagu ya Ini ternyata ada Vizat temen kita disini Yang juga menciptakan satu lagu ternyata ya Untuk tema yang untuk anak-anak nih sebenernya Kegelisahannya apa sih Zat tentang kondisi anak-anak sekarang ini sebenernya Nah kebetulan aku belum punya anak Mas Indra Belum punya ya Oh jadi kan nggak punya adik sama sekali atau kakak Oh jadi sendirian Sendirian Tunggal Iya dan kalau lihat anak kecil tuh sayang Gampang akrab juga Jadi Sedih aja Dan kebetulan nih Keluarga ku sendiri tuh dewasa sejak dini Seperti judul lagu ku gitu Masih kecil udah tau banyak hal yang Belum Belum saatnya lah gitu ya Harusnya ya sebenernya Jadi makanya Terciptalah Lagu itu gitu Dan akhirnya menginspirasi Rian Untuk bikin gerakan ini bareng kita semua Oh jadi sebenernya ini Akhirnya bisa berkumpul Karena sebuah lagu Karena lagu ini Ini berawal Dari aku sudah punya anak Terus tiba-tiba Viza kebetulan adalah temen kecil Oh Kecil Terus masih Kecil banget Dari segini Kata dia temut Tapi segini Kecilnya juga segini kali Ya jadi masih kabar kabaran Sampai sekarang Tiba-tiba dia ngasih tau Eh gue ada lagu gitu Jurnalnya dewasa sejak dini Dan tiba-tiba Aku merinding dengernya Maksudnya Di apa Ketika ada satu musisi yang Begini kan Penampilannya Tapi ternyata dia bisa bikin Bikin lagu yang menyentuh banget gitu Hatinya lembut ya Hatinya lembut ya Gak kali dari luarnya Jujur aja aku sendiri Kangen banget sama Lagu anak-anak yang Kayak dulu kayak Ada lagu bintang kecil Naik-naik ke muncak gunung Ambil kemanu Sekarangnya emang udah sangat kurang Dan tiba-tiba Sahabat saya waktu kecil Bikin satu lagu yang Unik banget Dan lucu banget Mudah-mudahan bisa Bisa apa Bisa mengobati Kerinduan kita sama lagu anak-anak gitu Sebentar Kalau gitu kenapa gak The Massive tiba-tiba bikin album Khusus anak-anak gitu Mungkin gak Itu dia kan Iya dong bisa aja kan Tiba-tiba menciptakan lagu-lagu buat anak-anak gitu Itu dia kan Inspirasi kan selalu datang dari mana aja ya Dan sekarang Inspirasi datang dari sahabat kecilku sendiri Jadi gitu Jadi Dari situ Akhirnya Apa Kita semua berkumpul Ngajak Kak Seto Ada Mbak Tika Bisono Ada Bang Aris Marekasi Raid Terus ada beberapa Pencipta lagu anak-anak Dulu ada Papa Tibok waktu itu Wih Papa Tibok Iya 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 Bener itu merinding banget sih Waktu kita turun ke jalan Dan menyalakan lilin Dimana kita Menyuarakan Tentang Kita harus menjaga anak-anak kita Karena kita prihatin dengan kondisi anak-anak sekarang Itu Itu luar biasa banget rasanya gitu Ih keren banget ya Gerakannya sangat luar biasa sekali Nah kalau Sebagai ibu Ya kan Sebagai ibu Sebagai aktivis juga gitu ya Berarti kan melihat gerakan ini Gimana pendapatnya Ya apa ya Cukup bagus ya Karena memang kekerasan seksual pada anak Bener kata Pak Kak Seto Sebenernya banyak banget Yang diprosok-prosok ke dua daerah Sebenernya yang Merasakan itu Tapi tidak berani Tidak berani melapor Iya Dan itu sampai Kalau tahap sampai kena AIDS Itu kan ya Allah kasihan banget ya Aduh Karena kan Apa ya Anak ini kan sebagai penerus bangsa Kalau seandainya dia terinfeksi IV AIDS Gimana nanti ke depannya Karena kan Masa-masa yang harus mereka dapat Itu kan sebenernya kasihan lah ya Betul Sekolah tinggi Tetapi kalau sudah ada infeksi sesualnya saja ya Buat mereka sekarang jadi minder Karena bener Banyak banget ya Kalau aku lihat kasus-kasus Sekarang ini Anak terinfeksi HIV saja Itu Orang tuanya tidak Pernah mau memberanikan diri Untuk buka status Oh Baik di sekolah Atau di masyarakat Karena apa stigma itu masih ada Ya Dan Satu pentingnya itu adalah Pendidikan seks usia dini Itu sangat penting Ya betul Kita bisa mengajarkan tentang seks Maksudnya tidak melakukan itu Tetapi kita mendidik anak kita Supaya kita tahu ini semua Apa Bentuk lamin Batasan yang mana Kamu boleh melakukan itu Kalau setelah menikah Karena gini Kadang itu di Indonesia menjadi tabu Tetapi kan sekarang Anak zaman sekarang itu pintar Dia bisa buka film blue di internet Tetapi dia mencoba di orang lain Betul Jadi lebih baik dari orang tuanya gitu ya Mendapatkan semua informasi itu Pendidikan awal kasih dari orang tua ya Setuju banget Saya penasaran deh sama lagunya Seperti apa ya yang dari Viza tadi sama Ya tapi nanti kita dengerin ya Karena itu jangan kemana-mana dong Tetap di Ada Ada Aja Kembali lagi di Ada Ada Aja Zara Kalau Ayu kan udah punya biotis ya Udah ngerasain jadi orang tua Tapi walaupun begitu Aku juga udah pernah ngerasain Bagaimana repotnya jadi orang tua Karena ponakan gue 12 Om ya Om Indra banyak ponakan Maaf nggak dipanggilnya Om Apa Bro Bro Oh serata muda ya Biar muda terus Bentar lagi 13 sama anak ya Om Indra Bentar lagi mau nikah Amin Oh dia nggak bilang-bilang kakek to Udah siap undangan udah 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 ada Catering udah ada tempat Udah ada Pengantennya Gak boleh ngomong gitu Belum Sudah disediakan Tenang kita tunggu aja lah ya Tapi kayaknya nih ya Saya harus belajar banyak Dari teman-teman disini Yang sudah punya anak nih Bagaimana caranya untuk Menjaga supaya Anak-anak kita ini Bisa menjadi anak-anak seutuhnya Betul Yang punya dunia ceria Yang nggak dewasa sebelum waktunya Iya Kasih Toh yang paling penting Sebagai orang tua Yang dikontrol ini apa Kan ini parental control movement Iya Apa yang harus kita kontrol sebagai orang tua Iya Emosi masing-masing ya Jangan mudah tadi meledak Mudah marah dan sebagainya Dan memosisikan anak Bukan sebagai Apa komunitas kelas bawah Lalu orang tua sebagai boss atau komandan Tapi justru menjadi sahabat Yang paling akrab dengan putra putrinya Kasih Toh saya pengen nanya Kalau misalnya kayak kita gemes gitu sama anak Gemes Gemes kan saya suka yang Wuuu Sampai kayak gitu banget gitu Kasih Toh Wuuu Kucu banget sih Wuuu Anak siapa sih Bukan Kali itu Bapak marah-marah Itu gimana Kasih Toh itu boleh Kayak misalnya Sesuai dengan apa yang aku rasain Nah Karena sekarang udah punya anak Jadi Karena lagunya ada masuk kan Banyak yang matah hati juga Tapi ada yang cinta-cinta juga Jadi Aku Anakku juga Enggak boleh kalau dengerin lagu-lagu Oh iya? Sesuai sama Kalau misalnya jangan mengerah boleh Jangan mengerah boleh Atau lagu-lagu anak-anak misalnya Ya itu aku kadang sekarang Lagi koleksi piringan hitam Aku dengerin Piringan hitam yang lagu anak-anak semua Gitu-gitu Jadi Lebih ke ngejagain dari Lagu-lagu Terus dari Tayangan-tayangan yang memang Pas untuk dia Gitu Lebih kesitu sih Jadi kalau lagi nonton TV Juga ditemenin tuh anak-anak sih ya Iya Tau mana yang harus ditonton Mana yang enggak Terus sekarang Bimbingan orang tua Kan aku sering Apa Ninggalin juga Jadi aku serahkan ke mamanya juga Jadi harus selalu kontrol Setiap saat Tidak Harapannya untuk masyarakat kita nih Terutama buat anak-anaknya Kedepannya seperti apa sih Sebenernya pengennya Hmm Kalau menurut saya Harapannya Untuk ini adalah Tugas kita bersama sih Gak perlu nunggu punya anak Untuk peduli sama adik-adik sih Takap Keren Keren banget Bener Ini tugas semua lapisan masyarakat kok Dari presiden Sampai Paling bawah Nah Ini yang kita bisa lakukan sebagai masyarakat Untuk ikutan gerakan ini Apa nih Apakah kita harus bergabung Kita harus ikut Websitenya Kayak Twitternya atau apa Atau gimana ya Kalau misalnya Punya media sosial Tweet aja Ini Parental control movement Hashtagnya Save our children Tapi itu Itu kan cuma ini ya Ya itu bagus lah Kalau kalian mau bantu kita Untuk Di Twitter Tapi yang paling penting kan Prakteknya Betul Kita gimana nih Di rumah Sama sepupu kita Sama adik kita Sama tetangga Sama orang lain lah semuanya Cuma kalau cuma sekedar Hanya pulisan dong Langsung aja Langsung aja beri kasih sayang di tempat Itu yang terpenting Vivi Sembaga izi Dari seorang anak Apalagi anaknya ini juga Berbeda dengan anak yang lain gitu ya Kehidupannya harus Bener-bener berjuang nih anaknya Vivi ya Gimana sekarang Gimana sekarang ngeliatnya nih Kedepannya Ya kedepannya sih Saya berharap bahwa Anak saya bisa sekolah dengan Walaupun punya satu Vivi ya Maksudnya tidak lagi dipandang Bahwa lihat Vivi nya gitu kan Sebenernya kan Gak perlu dijauhin lah ya Yang dijauhin kan sebenernya penyakitnya Bukan orangnya gitu kan Bukan orangnya Kalau kita paham tentang penyakitnya Dan pencegahannya tuh Bergaul dengan orang yang age Juga gak apa-apa sih Gak jadi masalah Dan seperti juga tema tahun ini adalah T.O.P T.O.P Temukan Obati Dan Pertahankan Pertahankan maksudnya Jumlahnya jangan sampai bertambah lagi Ya itu ya Karena sekarang justru Angka yang paling tertinggi itu Pada perempuan ya Perempuan yang khususnya ibu rumah tangga Justru IDU dengan injection dry whistle itu Angkanya menurun Oh Oke Buat Kak Seto nih Apa yang mau disampaikan untuk Orang tua-orang tua suruh Indonesia Ya kepada para ibu-ibu bapak-bapak Para orang tua di seluruh tanah air Marilah kita mulai dari dalam keluarga lebih dahulu Karena sebuah Indonesia yang hebat Yang megah Yang besar Yang ramah anak Dimulai dari keluarga-keluarga yang ramah anak Wah Belum kita panik Kita mau ingetin lagi nih Ada yang merasa mukanya secantik Ayu Tintim? Atau setampan Indra Herlambang? Atau Hendrik Atau Christy, Julia Ya silahkan kirimin Di tweet kita aja Mention aja ke kita di ada-ada aja Add Ada-ada aja Underscore GTV Masa gak ada yang mirip gue sih? Cakep gini Adalah Yaudah yuk Amit Amit Oke deh Sekarang kita akan dengarkan lagunya dulu Siap-siap dulu boleh ya Vizza sama Dian Nah Silahkan Ketika breakfast 5 ,0 3 4 5 6 6 6 9